TOKO MESIN MAKSINDO Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat, Toko Mesin Maksindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maksindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maksindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo, mesinnya pengusaha sukses. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Semua negara dunia sedang berduga akibat virus corona yang merajalela. Para medis sebagai pasukan garda depan sedang berjuang untuk membantu manusia dari keganasan virus yang merenggut nyawa. Saatnya semua bersatu bahu-membahu melawan corona dan berjuang membebaskan manusia untuk meraih asa. Salurkan donasi Anda kepada para pejuang dan masyarakat yang terdampak corona melalui Yayasan Mulia Rubani BNI Syariah Rekening 0388-008-009 Untuk konfirmasi 0813-2969-5359 Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari sepuluh tahun Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas Mesin Maxindo telah teruji Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul Aku telah berwudu Kembali kita lanjutkan Membaca dan mentelaah kitab Sifat Al-Zawjah Al-Saliha Karya Syekh Amar Ibn Abdul Man'im Salim Hafizhullah Ta'ala Wa Wafakahu Wa Rahimahu Kita sampai pada Alaman 55 Al-Ra'iyyatu li Baytiha Al-Khadimatu li Zawjiha Seorang istri yang salihah adalah Seorang yang memimpin dan mengatur rumah suaminya Dan semangat untuk melayani, berkhidmat dan memberikan servis untuk suami Wa Qadhalika maka demikian pula Di antara sifat istri yang salihah adalah Melaksanakan riayati baytiha Mengurus rumah suami Dan istri yang salihah itu Tidaklah sombong Untuk memberikan pelayanan kepada suami Demikian juga Anak-anak suami Dengan mencipoinya Dengan memandikannya Dan yang masih kecil Menyuapinya Dan yang lainnya Bilma'ruf Dengan kadar yang layak dan patut Menurut budaya Masyarakat setempat Sebagaimana firman Allah Ta'ala Di surat An-Nisa'id yang ke-34 Maka wanita yang salihah Adalah wanita yang taat Wanita yang menjaga diri Ketika suami pergi Bimahafidallah Karena Allah menjaganya Kata Syekhul Islam Abu'l-Abbas Imtimiyya Rahimullah Ta'ala Berkenaan dengan makna An-Nisa'id 34 Beliau katakan Ayat ini yang tadi Mengharuskan wajibnya Istri itu taat kepada suami Mutlakan secara mutlak Tanpa pengecualian Kecuali yang dikecualikan oleh Syariat Maka wajib taat suami Di antaranya taat kepada suami Ketika suami Meminta pelayanan Minta tolong Diambilkan ini Dibuatkan teh anget Dan yang lainnya Demikian juga taat ke suami Ketika Ketika diajak suami Safar dan pergi bareng Dengan suami Dan di antara Bentuk ketaatan kepada suami Adalah Tidak menolak Ketika Suami mengajak hubungan badan Dan yang lainnya Ini bentuk Bentuk-bentuk Kata Sekulislam Bentuk-bentuk Ketaatan istri Kepada suami Demikian juga Rasulullah S.A.W. bersabda Ingatlah bahasanya Setiap kalian adalah Pengembala Atau pemimpin Dan Setiap kalian Akan dimintai Pertanggungjawaban Tentang apa Yang dia pimpin Wala maratu Sedangkan seorang Istri Seorang Ibu Itu Ra'iyatun Ala Baiti Ba'liha Wa waladihi Itu Memimpin Dan mengatur Rumah suami Apa yang perlu Dilakukan Supaya rumah suami Itu terlihat rapi Terlihat bersih Itulah yang Dia lakukan Wa waladihi Dan memimpin Dan memanage Anak Anak suami Ini yang Mana yang mau dimandikan Mana yang disuapi Kemudian apa Kemudian apa Wa hiya mas'ulatun anhum Dan seorang istri Seorang ibu Akan dimintai Pertanggungjawaban Tentang Hal itu Kemudian dibawakan Hadis Asma binti Abu Bakar Menceritakan Tentang Pernikahannya Hadis ini Nanti akan Kita Akhirkan Membajanya Ini Karena akan Kami baca Dengan Merujuk pada Sarahnya Maka Selanjutnya Di Halaman 56 Kutipan Bahasan Yang disampaikan oleh S.A.W. Tentang hukum Istri melakukan Kegiatan-kegiatan Domestik Atau Kegiatan-kegiatan Di dalam rumah Nyuci Kemudian Masak Dan yang lainnya Apa hukumnya Kata Gulung Gulung Karpet Pasang Karpet Dan menyiapkan Dan menyiapkan Makanan Minuman Contohnya Roti Wattahan Menumbuk Wattaham Dan makanan Untuk Budak Suami Wabaha'im Dan hewan Peliharaan Suami Makanan Untuk Hewan Peliharaan Semisal Memberikan Pakan Untuk Hewan Tunggangan Suami Dan Semacam Itu Ada Ulama Yang Mengatakan Istri Tidak Wajib Melakukan Kegiatan-kegiatan Rumah Tidak Wajib Cuci Piring Tidak Wajib Cuci Baju Tidak Wajib Masak Dan yang Lainnya Ini Pendapat Yang Pertama Pendapat Ini Pendapat Yang Lemah Pendapat Yang Kedua Mengatakan Dan Pendapat Yang Tepat Adalah Wujubul Khidmati Wajib Melakukan Aktivitas Rumah Alasannya Fa'ina Zawjah Sayyiduha Fi Kitab Allahi Karena Suami Itu Disebut Sayyid Dalam Al-Quran Tepatnya Disurat Yusuf Fa'alfaya Sayyidah Ladal Bab Maka Yusuf Dan Zulaikha Menjumpai Sayyidah Suami Zulaikha Atau Zalikha Ladal Bab Didekat Pintu Maka Suami Imratul Aziz Disebut Dengan Sayyid Dan Sayyid Makna Asalnya Adalah Pemilik Budha Maka Ini Mengisyaratkan Wajibnya Pelayanan Waya Aniatun Inghdahu Bisunnati Rasulullah Sallallahu Assalam Dan Menurut Sunnah Atau Hadis Rasulullah Sallallahu Assalam Seorang Istri Itu Aniatun Seperti Tawanan Indahu Ditawan Oleh Suaminya Kemudian Kata Syekhul Islam Maka Menjadi Kewajiban Tawanan Menjadi Kewajiban Budha Untuk Memberikan Layanan Ini Alasan Yang Pertama Kenapa Beliau Kuatkan Pendapat Yang Mengatakan Wajibnya Memberikan Layanan Karena Sebutan Untuk Istri Dalam Al-Quran Dan Hadis Menunjukkan Dan Mengisyaratkan Hal Tersebut Suami Disebut Dengan Sayyid Kemudian Istri Di hadis Disebut Dengan Ania Alasan Yang Kedua Karena Memberikan Layanan Itulah Pergaulan Yang Baik Maka Bukalah Pergaulan Yang Baik Istri Cuma Mager Malas Gerak Hanya Baringan Di tempat Tidur Sambil Asik Dengan Medsos Dengan Jajet Dengan Medsos Dengan WA Dan Yang Lain Serta Suami Sendirian Sibuk Masak Di Dapur Habis Itu Nyuji Piring Habis Itu Nyuji Pakaian Habis Itu Nyapu Ngopel Dan Istri Cuma Mager Saja Malas Gerak Saja Apakah Ini Sikap Yang Ma'ruf Seandainya Terjadi Demikian Mengikuti Pendapat Ulama Yang Mengatakan Dia Tidak Punya Kewajiban Untuk Memberikan Layanan Semuanya Wajib Dilakukan Oleh Suami Dan Betapa Sangat Beratnya Jadi Suami Ketika Dia Punya Kewajiban Untuk Mencari Nafkah Beraktifitas Di luar Setelah Itu Pulang Yang Dilakukan Dilakukan Adalah Masak Kemudian Nyapu Ngepel Nyuji Piring Nyuji Pakaian Jemuri Nyetrika Dan Seterusnya Dalam Keadaan Istri Cuma Magar Saja Di Di Rumah Nyantai Kipas Kipas Kemudian Suam Menyabur Peluh Peluh Di Luar Rumah Dan Di Dalam Rumah Maka Tentu Ini Satu Suasana Yang Sangat Tidak Nyaman Maka Satu Satu Pembagian Tugas Tugas Yang Sangat Sangat Tepat Suami Sibuk Di Luar Rumah Dalam Rangka Cari Nafkah Pulang Pulang Ke rumah Kemudian Dia Disibukkan Dengan Kegiatan Mendidik Istri Dan Anak Memani Anak Belajar Kemudian Ngajar Istri Dan Di rumah Istri Sudah Beres Beres Nyapu Ngepel Cuci Piring Cuci Baju Dan Yang Lainnya Karena Itu Maka Yang Tepat Adalah Wujub Al-Khidmat Kemudian Ulama Yang Mengatakan Wajib Istri Itu Memberikan Pelayanan Mereka Berselisih Pendapat Kemudian Antara Mereka Yang Mengatakan Wajib Melakukan Aktivitas Rumah Ada Ulama Yang Mengatakan Tajib Lakhid Matul Yaserot Wajib Memberikan Layanan Tapi Yang Ringan Ringan Saja Nyapu Saja Tapi Kalau Ngepel Enggak Nyuci Pakai Mesin Cuci Tapi Kalau Nyatri Kak Tidak Kemudian Ini Ada Pendapat Demikian Dan Ada Ulama Yang Mengatakan Tajib Lakhid Matul Ma'rufi Wajib Memberikan Layanan Bil Ma'ruf Dengan Kadar Yang Patut Yang Pantas Yang Patut Dan Pantas Kalau Mungkin Tinggal Di Kota Bentuk Layanan Yang Pantas Nyuci Pakaian Itu Tinggal Menggunakan Mesin Cuci Kalau Di Kampung Pelosok Layanan Yang Pantas Nyuci Pakaian Nyuci Manual Maka Yang Pantas Dan Patut Semestinya Dikerjakan Oleh Seorang Istri Dan Pendapat Yang Kedua Inilah Yang Benar Sehingga Menjadi Kewajiban Istri Untuk Melayani Suami Dengan Layanan Yang Makrup Yang Layak Yang Patut Menurut Tolak Ukur Budaya Masyarakat Yang Patut Dan Layak Misliha Untuk Orang Semisal Istri Dilihat Dari Status Sosial Dilihat Dari Latar Belakang Misliha Untuk Melayani Seorang Suami Yang Semisal Suami Itu Dari Sisi Status Sosialnya Letar Belakang Keluarganya Kekayaannya Dan Seterusnya Maka Pelayanan Yang Layak Bagi Istri Yang Berasal Dari Keluarga Kaya Kepada Suami Yang Juga Berasal Keluarga Kaya Itu Boleh Jadi Layanan Layaknya Cuma Bikinkan Teh Kalau Masak Urusan Pembantu Lain Boleh Jadi Sekedar Merapikan Tempat Tidur Suami Tidak Sampai Nyapu Dan Ngeper Itu Urusan Pembantu Maka Yang Layak Untuk Orang Dengan Semisal Perempuan Itu Semisal Istri Untuk Lelaki Semisal Suami Nanti Demikian Kalau Background Keluarganya Adalah Background Keluarganya Dan Satu Sosialnya Seperti Itu Lain Halnya Jika Keluarga Dari Keluarga Sederhana Dari Latar Belakang Sederhana Maka Bentuk Layanan Yang Pantas Berbeda Dan Itu Beragam Sesuai Dengan Ragam Kondisi Maka Orang Yang Tinggal Di Desa Yang Pelosok Itu Pelayanannya Tidak Sebagaimana Pelayanan Orang Yang Tinggal Kahitmatil Kurawiyah Di Kota Wal Khitmatil Kawiyah Jika Istri Itu Fisiknya Kuat Maka Pelayanannya Beda Dengan Istri Yang Fisiknya Lemah Kalau Yang Fisiknya Lemah Dituntut Untuk Pelayanan Sebagaimana Istrinya Kuat Ini Bukalah Termasuk Hal Yang Ma'ruf Tindakan Yang Bijak Tindakan Yang Layak Tindakan Yang Pantas Kemudian Tadi Saya Janjikan Kita Akan Baca Hadis Asma Binti Abi Bakar Yang Hadis Ini Diratkan Oleh Muslim Dalam Sahihnya Saya Akan Baca Hadis Ini Dengan Mengacu Bada Sarah Hadis Sahih Muslim Al-Bahru Al-Muhid As-Sajjad Sarah Sahih Al-Imam Muslim Ibn Hajjad Dari Asma Binti Bakar Binti Abi Bakir As-Siddiq Radula Al-Hab Beliau Mengatakan Zubair Menikah Iku Yaitu Pernikahan Asma Dengan Zubair Itu Terjadi Di Mekah Dan Bahasanya Asma Itu Hamil Abdullah Bin Zubair Ketika Dua Posisi Di Mekah Meskipun Abdullah Bin Zubair Baru Lahiran Setelah Asma Tiba Di Madinah Dan Abdullah Bin Zubair Adalah Bayi Muhajir Yang Pertama Nikah Dengan Aku Dinikahi Zubair Ibn Awam Ibn Khuailid Dan Dia Tidak Memiliki Di Tanah Min Malin Harta Yaitu Harta Yang Banyak Walam Mamlu Walam Mamlukin Tidak Pula Memiliki Buddha Walam Sya'in Tidak Pula Punya Apa Apa Tentang Mimalin Salah Satu Makna Min Malin Malin Artinya Ibil Tidak Punya Unta Walam Mamlukin Tidak Punya Buddha Selain Kudanya Namun Punya Kuda Kemudian Fakuntu A'lifu Farazahu Maka Akulah Yang Mengurusi Pakan Kudanya Az-Zubair Wa'akfi Dan Akulah Yang Mencukupi Ma'una Tahu Ma'una Artinya Kutahu Makanan Pokok Si Kuda Itu Yang Ngurusi Asma Wa'asusuhu Dan Akulah Yang Mengurusinya Wa'adaku Annawa Akulah Yang Menumbuk Annawa Ya'akulah Menumbuk Annawa Yaitu Biji Linadihihi Untuk Ontanya Az-Zubair Yaitu Onta Yang Digunakan Sebagai Transportasi Pengangkut Air Beli Jadi Ngambil Airnya Dari Sungai Atau Dari Sumur Untuk Di Airkan Ketanam Tanaman Nadih 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 Itu Makna Aslinya Secara Bahasa Artinya Al-Ballu Bilma'i Membasai Dengan Air Maka Unta Ini disebut Nadih Karena Dia Yang Membasai Dahaga Dengan Air Yang Dia Bawa Kemudian Selanjutnya Secara Makna Mengalami Perkembangan Nadih Ditujukan Kepada Semua Jenis Onta Wa'alifuhu Dan Akulah Yang Ngasih Pakan Untuk Onta Tersebut Wa'agrizu Aku Menjahit Ghorbahu Embernya Al-Ghorbu Itu Artinya Ember Besar Ember Besar Wa'ajinu Dan Akulah Yang Membuat Adonan Roti Walam Akun Yusinu Dan Aku Tidaklah Pandai Akbizu Bikin Roti Sehingga Wakana Yabzib Yakbizuli Yang Membuatkan Roti Untukku Jarotun Sejumlah Tetangga Perempuan Minal Ansar Dari Kalangan Ansar Wakuna Nisa Asidqin Dan Mereka Adalah Perempuan Perempuan Yang Tulus Yaitu Yang Tulus Dalam Memperhatikan Hak Tetangga Orang Yang Ikhlas Dalam Memberikan Hak Tetangga Dan Disebutlah Mereka Dengan Perempuan Yang Jujur Sebagai Bentuk Kalimat Hiperbol Hiperbol Hiperbola Mereka Itu Demikian Bagus Pergaulannya Dan Mereka Adalah Seorang Yang Menepati Janji Dan Hadis Asma Ini Lanjutannya Kemarin Telah Kita Bajak Menjaga Cemburu Suami Di Alaman 54 Lanjutannya Bisa Kita Buka Kuntu Akulah Yang Memindah An Nawa Nawa Di Sini Artinya Nawa Tamri Biji Korma Dari Tanahnya Zubair Apa Yang Dimaksud Dengan Biji Korma Di Sini Kodiyyat Menyampaikan Maksudnya Beliau Asma Ini Memunguti Biji Biji Korma Yang Jatuh Yang Dibuang Oleh Orang Setelah Orang Habis Makan Buah Korma Dibuang Berjatuhan Di Tanah Nah Itu Dipunguti Oleh Asma Dikumpulkan Untuk Dibawa Pulang Nanti Untuk Pakan Kudanya Azubair Yaitu Tanah Yang Akota'ahu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Dipinjamkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ada Iqta' Iqta' Itu Seorang Penguasa Menyerahkan Pada Pihak Swasta Silahkan Kelola Tanah Ini Namun Tanah Tetap Milik Pemerintah Hasilnya Silahkan Dinikmati Aku Bawa Ala Raksi Di atas Kepalaku Ya Aku Bawa Di atas Kepalaku Ala Sulthai Dan Jarak Antara Tempat Menguti Satu Tanah Disitu Menguti Biji-biji Kurma Sampai Kurma Itu Jaraknya Dua Per Diga Faksah Faksah Itu Makna Aslinya Rohah Istirahat Kenapa Disebut Demikian Satu Faksah Itu Disebut Faksah Karena Orang Yang Jalan Satu Faksah Itu Setelah Dapat Satu Faksah Biasanya Duduk Istirahat Dulu Nah Berapa Itu Satu Faksah Menurut Sebagian Peneliti Kontemporer Mengatakan Satu Faksah Itu Kurang Lebih 5,54 Kilometer Lima Setengah Jalan Kaki Lima Setengah Tentu Berangkatnya Jalan Kaki Polang Jalan Kaki Sepuluh Sebelas Kilo Perhari Itu yang Dilakukan oleh Ibu Dua Dilakukan oleh Asma Kemudian Kemudian Perlu Diketah Bahasanya Tanah Yang Nabi Berikan Sebagai Ikta' Untuk Az-Zubair Itu Adalah Tanah Dari Baninadir Min Amwali Baninadir Tanah Dari Baninadir Fajit Yauman Maka Pada Satu Hari Aku Datang Penawa Al-Raksi Dan Bici-bici Korma Itu Ada Di Atas Kepalaku Fala Gitu Maka Aku Berjumpa Dengan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Bersamanya Sekelompok Sahabat Lantas Nabi Memanggilku Kemudian Mengatakan Ikh 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 Adalah Kata-kata Yang Ditujukan Untuk Unta Untuk Orang Yang Ingin Memenderumkan Unta Tujuannya Supaya Nabi Ingin Memboncengkanku Di Belakangnya Wa'araftu Dan Aku Menyadari Maka Kemudian Fas Tah Yaitu Aku Malu Yaitu Aku Malu Berjalan Bersama Lagi-lagi Wa'araftu Gairat Taka Dan Aku Mengetahui Kejemburan Ini Dikatakan Asma Ditujukan Pada Suaminya Azubair Fakal Maka Mbak Azubair Mengatakan Wallahi Engkau Memikul Biji Korma Di atas Kepalamu Itu Lebih Berat Bagi Kuda Ibadah Engkau Berkendaraan Ma'ahu Bersama Nabi Nah di Antara Pelajaran Yang Bisa kita Petik Dari Hadis Ini Hadis Ini Menunjukkan Bahasanya Istri Melaksanakan Semua Semua Layanan Yang di Yang di Perlukan Oleh Suaminya Ini Pendapat Abu Thawr Dan Kalau Tentang Masalah Maka diantar Ulama' Yang menegaskan Wajib Memberikan Pelayanan 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 Dalam Semua Hal Ini Wajib Menurut Abu Thawr Salah Satu Ulama' Syafi'iyah Sedangkan Al-Hafid Ibn Hajar Tentang Masalah Pelayanan Istri Kepada Suami Di 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 Rumah Dia Katakan Kesimpulannya Walladiyyata Rajahu Hamlul Amri Fidhalika Ala Awaid Biladi Sampaikan oleh Al-Hafid Ibn Hajar Difatul Bari Dan Yang Lebih Kuat Menurut Beliau Perintah Ini Ditujukan Perkara Ini Masalah Layanan Kepada Istri Dikembalikan Kepada Awaid Bilad Kondisi Negeri Fa'innah Muhtalifatun Fiatul Bawi Karena Kondisi Negeri Itu Beda-beda Dalam Masalah Ini Tidak Tegas Mengatakan Wajib Memberikan Layanan Tidak Pula Mengatakan Wajib Tidak Memberikan Layanan Namun Beliau Katakan Kembali Kepada Budaya Masyarakat Kalau Budaya Masyarakat Ketika Seorang laki Lagi punya Istri Istri Yang Ngapa Ngapain Yang Nyapu Yang Ngepel Yang Cuci Piring Cuci Pakaian Dan Seterusnya Maka Sudah Dipraktekan Itu Kalau Pakai Al-Hafid Ibn Hajar Namun Kalau Tidak Jadi Budaya Budayanya Laki Itu Kerja Pulang Beres Rumah Maka Itulah Kewajibannya Kewajibannya Di antara Pelajaran Dari Hadis Ini Dalam Perkatan Qaddi'iyat Al-Maliki Rahim Allah Tentang Bolehnya Memuti Sesuatu Yang Telah Dibuang Oleh Pemiliknya Karena Pemiliknya Tidak Minat Semacam Biji Kurma Kertas Kertas Yang Dibuang Dan Yang Lainnya Demikian Pula Semua Yang Dibuang Oleh Para Pemiliknya Karena Itu Barang Yang Jelek Dan Kita Ketahui Pemiliknya Sudah Tidak Lagi Perhatian Karena Memang Sudah Tidak Minat Dengan Barang Itu Maka Semua Maka Benda-benda Semacam Halal Untuk Dikumpulkan Kemudian Yang Memiliki Pemiliknya Memilikinya Kemudian Di antara Pelajaran Yang Yang Lain Kata Kurtubi Zubair Menikahiku Dan Dia Tidak Punya Harta Dan Seterusnya Ini Menunjukkan Makanu Alay Min Siddatil Hal Fi Alil Amri Para Sahabat Itu Demikian Susah Di Awal Awal Islam Sehingga Ini Menunjukkan Bahasa Yang Jadi Tolak Ukur Sekufu Menurut Mereka Adalah Agama Dan Sifat-sifat Positif Bukan Harta Dan Kekayaan Demikian Kurang Lebih Kandungan Dari Hadis Ini Yang Hadis Ini Tadi Kita Jumpai Ada Dua Bab Bab Tentang Memberikan Layanan Di Rumah Kemudian Bab Tentang Mempertimbangkan Dan Memperhatikan Hal-hal Yang Memancing Kejemuran Suami Demikian Sallallahu Nabi Muhammadin Waala Alayhi Wasallam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Adalah Adalah Tanifat hai 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 Anna orangnya Hai Biasatnya a Hai Ada pertanyaan pertanyaan yang pertama set Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana cara menasihati istri agar rajin dalam mengurusi pekerjaan rumah? Motivasi istri bahasanya melakukan aktivitas rumah sehingga rumah jadi nyaman Itu semua adalah aktivitas berpahala Jangan dikira itu cuma dapat capek saja tanpa ada ganjarannya Itu ada ganjaran Pak di dalamnya Sebagaimana pendapat maritas para ulama atau pendapat para ulama yang mengatakan Aktivitas rumah itu wajib hukumnya Dan melaksanakan kewajiban itu amal yang besar pahalanya Baik saat pertanyaan berikutnya Benarkah ada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW biasa membantu pekerjaan rumah istrinya? Iya ada hadis yang mengatakan demikian Pastinya ketika Nabi di rumah beliau memperbaiki tali sandalnya sendiri dan beliau membantu pekerjaan istrinya Ketika beliau punya pakaian yang robek beliau jahit sendiri Tali sandalnya yang copot beliau perbaiki sendiri Demikian juga beliau bantu kegiatan dan aktivitas istri beliau Baik yang berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apakah salah satu tanda dari solat istikharo kita baik adalah dengan rasa lapang hati Sedangkan jika tidak baik maka hati terasa sempit dan resah tidak nyaman Tanda istikharo yang pekoh adalah mudahnya urusan yang diistikharohkan Kalau urusan-urusan nikah ya lancar-lancar itu tanda istikharo Karena lihat perhatikan doa istikharo Mudahkanlah ya Allah Jika memang itu baik mudahkanlah Jika itu tidak baik untukku maka jauhkanlah Nah ini berarti menunjukkan apa tandanya Yaitu dimudahkan dan dijauhkan dan dibuat sulit Baik Ustaz pertanyaan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ada seorang ayah yang menawarkan putrinya untuk dinikahi Akan tetapi laki-laki yang ditawari ragu lantaran pihak perempuan sangat kaya Sedangkan ia dari keluarga sederhana alias tidak sekufu Mohon nasihatnya untuk dan sikap yang terbaik Sekufu itu hak perempuan dan walinya Seandainya Dia seandainya Kita menganut pendapat ulama yang mengatakan ada sekufu karena faktor harta dan ekonomi Maka itu hak pihak perempuan dan walinya Ketika mereka menggugurkan haknya maka tidak masalah Meskipun kami sarankan untuk ke depan yang lebih baik Suasana rumah tangga yang nyaman Kalau posisi ekonomi itu terlalu kontras antara suami dan istri Terlalu timpang Maka itu biasanya susah, sulit Untuk bisa terwujud keluarga rumah tangga yang nyaman Kecuali si wanita memang telah siap untuk hidup susah Dan ini pun didukung oleh Atau siap untuk hidup sederhana Dan ini didukung oleh keluarganya Oleh ayah dan ibunya Dia ingin agar anak perempuannya Terdidik dan terbiasa dengan hidup sederhana Tapi kalau tidak demikian Maka secara umum Kedepannya nanti suasana keluarga itu kurang bisa Maksimal untuk nyaman Kenyamanan akan terwujud Kalau kurang lebih kondisi ekonominya sama Baik Ustaz Pertanyaan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Afan Ustaz izin bertanya Ketika nador jika akhwat memiliki bekas luka Misalnya akibat kecelakaan motor Apakah wajib memberitahukan ke ikhwannya Kalau bekas luka tersebut sedikit Kurang begitu terlihat Tidak mencolok Tidak diceritakan tidak apa-apa Tapi kalau besar Cukup mencolok Maka perlu diceritakan Nah Demikian subhanaka Allahumma wabihamdika Asyadallah ilaha ila anta Astaghfir kawadu wa ilaiki Seiring dengan gagal orbit satelit Palapa Maka Off pula semua TV yang ada di Palapa Sekarang saatnya Anda saksikan TV-TV Islam dan Niaga TV Di Satelit Telkom 4 Pada frekvensi 3721 Simbol RIDE 32727 Dengan polaritas H2